diantara penyakit yang merusak manusia adalah syukhan muta syuk syuk syin samaha syuk kalau mau nyebut syuk bosok gigi dulu kalau enggak jangan maaf pingsan syuk makanya dalam Quran dikatakan siapa yang terpelihara dari penyakit syuk faulai kahumul muflihun mereka orang yang beruntung apa itu penyakit syuk Pak Ustaz apa bedanya dengan bakhil ada namanya bakhil ada namanya syuk mana yang lebih hebat bakhil dengan syuk dengar cerita saya baik-baik ini termasuk soal juga untuk JPNS kita makan bertiga saya, bapak A, bapak B saya, bapak A, bapak B masuk rumah makan lalu kami pun makan makan, 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 makan makan, makan selesai makan tentu bayar pas giliran bayar panggil mbak, mbak, mbak hitung berapa? 75 ribu dia pun ambil dompet keluarkan duitnya ini 25 ribu saya aja kalau ada orang begini ini namanya bakhil karena uang dia hanya untuk diri dia saja ada yang lebih hebat daripada bakhil sini mbak, berapa? 75 ribu sebentar ya saya ke belakang nah itu namanya syuk kalau bakhil uang dia untuk dia tidak mau untuk orang lain kalau syuk uang dia pun dia tidak mau untuk dia uang orang dia tarik kira-kira kira-kira mana yang lebih hebat syuk apa bakhil kalau mau ngetes teman kita syuk apa bakhil besok aja makan siang kalau dia cuma bayar punya dia saja itu bakhil ente bakhil ente tapi kalau dia permisi lah ente yang bayar ya ntar bulan depan gua yang bayar syuk ente kenapa dia tidak mau bayar karena setan selalu membisikkan ketiga dia setan selalu membisikkan fakir fakir kok fakir kok fakir kok fakir kok miskin kok miskin ini cuma 5 ribu kalau keluarkan 5 ribu emangnya 1 juta kalau ada enggak ada 5 ribu cukup enggak kan iya adangan jangan jangan setan selalu berbisik makanya kalau ada teman kita sahabat kita yang selalu bisi mau kemana bro mau bayar zakat apa jangan bayar zakat bacakan ayat kursi insyaAllah terbakar dia insyaAllah yang jadi masalah kalau yang goda kita jin setan kita bacakan ayat sursi insyaAllah kabur ini kita bacakan ayat kursi dia lebih hafal dari kita ayat kursi Terima kasih.